Terima kasih telah menonton Dengan aktivitas yang sekarang dilakukan dan dengan kondisi yang ada Kalau model yang besar yang biasanya kami buat Dari sebuah penelitian akademik yang sangat rumit misalnya Proses kita ini selalu proses manual Dan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang Ya, Sistory is an app for phones and tablets It will run on an android and an apple device And its purpose is to deliver our simulation models In a very easy to use and low cost format Yang menurut saya menarik juga karena disini disiapkan skenario Dimana kita bisa dengan mudah membayangkan Apa sih yang akan terjadi di kemudian hari Jika sesuatu berubah Menurut saya ini termasuk salah satu keunggulan dari Sistory Saya melihat ada di tiga level Level pertama di level masyarakat Orang akan sangat cepat memahami Mereka bisa cepat mengambil keputusan Pada level kedua Di pemerintah Komunikasi menjadi penting Model-model yang sangat rumit Itu bisa sangat mudah divisualisasikan bagi pemerintah Pada level yang ketiga Saya melihat ke Kelangan akademik Misalnya mahasiswa Ternyata ini bisa menjadi instrumen bagi mereka Untuk mengembangkan penelitian penelitian yang secara cepat So in the first training workshop We train them in the system simulation model Which is a very technical and quite large model And that scared a few people But when they saw how you can use the model In the Sistory app They were much relieved Because they can see how we package the app In a very user friendly and simple form For people to use Menurut saya yang paling menarik ini Sangat bisa digunakan Untuk orang-orang awam Yang tidak tahu bagaimana kehidupan Kehidupan atau dinamika yang terjadi Di area pesisir Karena disini diceritakan Ada berbagai aspek Baik dari habitat Terus habis itu Hubungannya dengan spesies Dengan manusia Keunggulan pertama adalah waktu Keunggulan waktu Yang kedua adalah Keunggulan komunikasi Dan yang ketiga adalah Partisipasi orang Nah ketika Kita melihat ini Tiga komponen ini Mestinya Sistory ini Menjadi suatu produk yang unggul Untuk bisa disosialisasikan Atau bisa digunakan Untuk berbagai aktivitas Terutama untuk kegiatan-kegiatan Yang punya hubungan dengan perikanan Dan kelautan So we plan to submit it At the end of March this year To both the Google Play And Apple App Stores And what happens then Is it goes through A review process Which is generally Quite quick And if there are no bugs Picked up in that review process Then it's published And then it becomes free And publicly available Terima kasih telah menonton